Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, Kolifah Abu Bakar As-Siddiq Rodiaullah Wanhu Adalah sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad S.A.W Nabi memuji Abu Bakar karena pengorbanannya yang begitu besar terhadap dakwah Islam Bahkan Rasulullah pernah bersabda Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian Oleh karena itu teladanilah dua orang sepeninggalku Sambil menunjuk Abu Bakar dan Umar bin Hotop Hadis Jami Atir Mitzi, 3596 Sayyidina Abu Bakar bernama lengkap Abdullah bin Abu Kuhafah Beliau lahir pada tahun 573 Masehi Dan salah satu orang yang awal memeluk Islam dan halifah pertama sepeninggal Nabi Melansir sindonyus.com Berikut karoma beliau yang jarang diketahui banyak orang Abdurrahman bin Abu Bakar Rodiaullah Wanhu menceritakan Bahwa ayahnya datang bersama tiga orang tamu hendak pergi makan malam bersama Rasulullah Kemudian mereka datang setelah lewat malam Istri Abu Bakar bertanya Apa yang bisa engkau suguhkan untuk tamumu? Abu Bakar balik bertanya Apa yang kamu miliki untuk menjamu makan malam mereka? Sang istri menjawab Aku telah bersiap-siap menunggu engkau datang Abu Bakar berkata Demi Allah, aku tidak akan bisa menjamu mereka selamanya Abu Bakar mempersilahkan para tamunya makan Salah seorang tamunya berujar Demi Allah, setiap kami mengambil sesuap makanan Makanan itu menjadi bertambah banyak Kami merasa kenyang Tetapi makanan itu justru menjadi lebih banyak dari sebelumnya Sayyidina Abu Bakar melihat makanan itu tetap seperti semula Bahkan jadi lebih banyak Lalu beliau bertanya kepada istrinya Hai Uhtibani Firas Apa yang terjadi? Sang istri menjawab Mataku tidak salah melihat Makanan ini menjadi tiga kali lebih banyak dari sebelumnya Abu Bakar menyantap makanan itu Lalu berkata Ini pasti ulasetan Akhirnya Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah Dan meletakkannya di hadapan beliau Ketika itu sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dan satu kaum Mereka dibagi menjadi dua belas kelompok Hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin Beliau menyuruh mereka menikmati makanan itu Dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa Abu Bakar Hadis Riwayat Al-Buhari dan Muslim Kisah berikutnya Siti Aisyah bercerita Ayahku, Abu Bakar Sidik Memberiku dua puluh wasak kurma Satu wasak setara enam puluh gantang Dari hasil kebunnya Menjelang wafat, beliau berwasiat Demi Allah, wahai putriku Tidak ada seorangpun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau Dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau Aku hanya bisa mewariskan dua puluh wasak kurma Dan jika lebih, itu menjadi milikmu Namun, pada hari ini Itu adalah harta warisan untuk dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuanmu Maka bagilah sesuai aturan Al-Quran Lalu aku berkata Ayah, demi Allah Beberapapun jumlah harta itu Aku akan memberikannya untuk Asma Dan untuk siapa lagi ya Abu Bakar menjawab Untuk anak perempuan yang akan lahir Hadis dari Urwah bin Zubair Menurut Tajuddin Al-Subki Kisah di atas menjelaskan bahwa Abu Bakar memiliki dua karomah Pertama, mengetahui hari kematiannya ketika sakit Seperti diungkapkan dalam perkataannya Pada hari ini Itu adalah harta warisan Kedua, mengetahui bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan Abu Bakar mengungkapkan rahasia tersebut Untuk meminta kebaikan dari Sayyida Aisyah Agar memberikan apa yang telah diwariskan kepadanya kepada saudara-saudaranya Kemudian, memberitahukan kepadanya tentang ketentuan-ketentuan ukuran yang tepat Memberitahukan bahwa harta tersebut adalah harta warisan Dan bahwa ia memiliki dua saudara perempuan Dan dua saudara laki-laki Indikasi yang menunjukkan bahwa Abu Bakar meminta kebaikan hati Aisyah Adalah ucapannya yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ia cintai ketika ia kaya Selain Aisyah, putrinya Ada pun ucapannya yang menyatakan bahwa warisan itu Untuk dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuanmu menunjukkan Bahwa mereka bukan orang asing atau kerabat jauh Karoma lainnya, Imam Fahru Razi dalam tafsir Ar-Razi dan tafsir An-Nai Saburi Menceritakan karama Abu Bakar saat pemakaman beliau Ketika jenazahnya dipikul menuju pintu makam Nabi Sallallahu alaihi wasalam Lalu jasad mulia Abu Bakar mengucapkan salam Assalamualaika ya Rasulallah, ini adalah jenazah Abu Bakar Telah ada di depan pintu Tiba-tiba pintu makam Nabi terbuka dengan sendirinya dan terdengar hatif Panggilan tanpa rupa Dari arah makam, masuklah sang kekasih menuju sang kekasih Demikianlah kisah Karoma Sayyidina Abu Bakar al-Syidik Al-Shibli mengutip pendapat Syekh Abu Hasan yang mengemukakan bahwa Karoma berfaedah Untuk memperkuat keyakinan kepada ilmu, kekuasaan, kehendak dan sifat-sifat azali Allah Yang menyatu seakan-akan satu sifat yang menyatu dalam zat yang mahasa Tidaklah sama antara orang yang mengenal Allah Ta'ala melalui mata hatinya Dengan orang yang mengenal Allah Ta'ala melalui akalnya Semoga ada hikmah yang dipetik dari kisah ini Walauhu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh